Iman Kita Mengunduskan Orang Lain 1 Kondus 7 Ayat 14 Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, miscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Apabila seorang percaya terikat dalam suatu pernikahan dengan seorang yang tidak percaya, baik pernikahannya itu maupun anak yang dilahirkan dalam pernikahan itu adalah sah di hadapan Tuhan. Karena itu, orang percaya itu harus hidup bersama dengan yang tidak percaya itu, dan jangan mencari jalan untuk memecah belah pernikahan atau rumah tangganya. Apalagi, oleh karena suami atau istri itu adalah orang percaya, maka ia bisa mempunyai pengaruh yang khusus, sehingga pasangannya itu dapat dibimbing untuk menerima Kristus. Tetapi, kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak diterikat. Tetapi, Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebagai orang percaya atau beriman adalah kesempatan bagi kita untuk membagikan iman dan memenangkan jiwa banyak orang, termasuk para anggota keluarga kita. Karena untuk itulah kita semua dipanggil. Namun, jika pada akhirnya pasangan atau anggota keluarga kita tetap tidak mau percaya, kita tidak terikat. Marilah, kita terus beriman kepada Tuhan, agar Ia membuka jalan yang terbaik baik kita dan anggota keluarga kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati.